Halo sahabat deonsu, selamat berjumpa kembali bersama mimin tentunya di channel youtube terupdate yang setiap hari selalu membagikan informasi terbaru, kisah inspiratif dan sweet moment dari keluarga deonsu bagi penonton yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara subscribe, like dan komen, serta nyalakan juga lonceng notifikasinya dengan tujuan agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari keluarga deonsu Halo sahabat deonsu, balik lagi bersama mimin disini tentu saja dengan informasi terbaru dari keluarga deonsu spesial untuk kalian semua Luar biasa, biar staffnya gak bosan, biar triokutis juga gak bosan ayah memboyong mereka ke villa pribadi di sukabumi ya Wow, cari suasana baru ceritanya ya, ya ampun Ini onyo baru-baru tidur tadi ya, minum air dulu Nah ini bos kecil sudah disiapkan breakfast oleh chefnya ya Nah disini ada yang menarik, nah setelah naruh disitu pada saat chefnya ini mau pergi badannya dibalik lagi, maksudnya membalikkan badan, kemudian lagi itu Mungkin mau memastikan ya, apakah bos kecil ini suka dengan nasi goreng buatannya karena biasanya onyo ini paling suka dengan nasi goreng buatan bunda Ini angker seki kenapa lihat Kayaknya dia buka pintu toilet, kayaknya tak ada orang di dalam Oh orangnya gak kunci, kirain gak ada orang ya sama angker seki Iya, selamat makan anak bujang Makan di villa itu rasanya pasti beda ya, lebih nikmat Apalagi seluruh anggota keluarga kumpul disini ya, kecuali bunda ya Tadi bunda terlihat lagi live di rumah ya, lagi live sendiri Bunda ini mandiri ya, solo karir Lihat, ayah baik banget sih, ngajakin seluruh staf itu bayangkan jumlahnya banyak Itu ada ketomi juga, diajak ke villa, disiapkan tempat tidur, makan gratis Mau makan apa saja boleh, sambil liburan, sambil kerja ya Jadi mereka tidak terlalu di-forcer tenaganya untuk harus kerja, kerja, kerja Tetapi ada masanya mereka juga liburan ya Liburan sambil bekerja, luar biasa Bahkan tadi malam mereka berkemah loh, sahabat ya Onsu, ya ampun Enak banget ya Lihat ada Cici Talia itu ya Ada Tania juga ikutan liburan di villa bersama ayah dan Onyo ya Itu Cici Talia Lagi main bersama putra dari ibu Hedy Helena ya Hmm, Onyo makannya lehat banget ya Itu nasi kuning atau nasi goreng ya Dengar informasi dari Onyo Oh itu tanggal 2 nanti Nyanyi lagu ini Kak Cinta Iya dong Tapi ke Malaysia mah dekat ya buat Onyo Onyo udah ke Eropa juga Nah dibahas lagi Kalau pengen wajah bersih, Kakak tinggal check out Udah gak sabar ya Ini Onyo atraksi, lihat Kita lihat Lihat Nah kemudian Bagus, bagus Unik ya Lagi Lagi, sekali lagi Ini ada yang bertanya lagi Lihat Onyo gak sekolah Gak sekolah, Nyong Diketahuan sama Onyo Onyo kan habis ujian ya Jadi selesai kemarin Jumat Nah itu ada ayah ya Nah ini ayah Ayah juga lagi di lapak sebelah ya Lagi memantau Putranya disitu ya Nah disini Unik disini Onyo Minta Aga Seki Kalau bikin rambutnya itu Jangan seperti anak kecil Karena itu udah pasti Kena pelanggaran dari aplikasi Tok Tok Lihat Kata Onyo Dibentuk lebih dewasa gitu ya Lebih mature gitu ya Ya ampun Kadang Punya wajah Bagus juga bisa menjadi Malah petaka ya Bisa menjadi kerugian tersendiri ya Gitu Tuh cerita Onyo ya Banyak yang check out Mati lampu Gak peduli Onyo Tetap semangat Lagi banyak Lagi banyak Oh cuci tangannya pak Tengar iponi Kenapa enak Tutup ai Kenapa Kenapa Di bawah umur Yuk Yang mau blowing Langsung aja Di bawah umur Jadi punya wajah Jadi punya wajah Ganteng manis Gitu ya Tidak selalu menjadi Suatu berkah ya Kadang menjadi kerugian juga ya Sudah pegal ya Ada momen saat chef di villa Membawakan sarapan pagi Kepada betran Kalau tidak salah Itu nasi kuning Nah Yang menariknya itu Saat chefnya ini sudah Naruh di atas meja Kemudian pergi Tetapi di pertengahan Kepergiannya itu Dia membalikan badan Mungkin hendak Make sure ya Bahwa sarapan Yang disiapkan oleh chef ini Kepada betran Betran Menyukainya Betran suka dengan sarapannya Chefnya juga mungkin Pengen tahu ya Reaksi atau respon Dari Onyo Melihat sarapan yang Disediakan Mungkin Onyo takut Tidak suka rasanya Karena biasanya Kalau di pondok indah itu Masakan yang dimasak Oleh bundanya sendiri Itu yang terbaik Takutnya nanti Bisa menjadi bahan perbandingan Tetapi bersyukur ya Onyo mah tidak pilih-pilih Makanan sahabat Makanan apa saja Dimakan Mau siapapun yang masakin Onyo itu anaknya bersyukur Atas apa yang sudah Diperoleh Maupun diraih Namanya juga Anak bos ya Mau makan dimana saja Bebas Bebas untuk Onyo Pada saat live tersebut Onyo makan Sambil live Gak apa-apa ya Onyo makan disini Sambil live Oh gak apa-apa dong Anak bos Punya kuasa penuh Disitu ya Dan tidak ada yang melarang Dan kita lihat Staff disana Sangat menghormati Onyo Yang kedua Semua staff Diajak liburan ke villa Luar biasa kebaikan Kemurahan hati dari Ayah Ruben Bersama keluarga Mengajak seluruh Staff yang jualan Maupun staff MOP Ini untuk liburan Di villa pribadi Di Sukabumi Kemarin malam saja Mereka berkemah Ya ampun Itu gak kebayang Nikmatnya Luar biasa Berkemah Di tengah-tengah Villa Dengan Suasana dingin Ini sih benar-benar Menjadi healing Terbaik Untuk para staff Disediakan tempat tidur Yang nyaman Disediakan makanan Makanan enak Mereka bebas Mau makan apa saja Ayah Benar-benar Memanjakan Staff Jadi mereka Tidak hanya disuruh Untuk kerja 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 Tetapi mereka juga Diberikan kesempatan Untuk menikmati hidup Yang ketiga Resiko Punya Babyface Itulah yang dialami Oleh veteran Pada saat berlangsung Ada momen saat Angker Seki ini Benarin rambut Dari onyok Onyok pun bilang Angker Seki Jangan dikasih poni Rambut onyok Nanti Kena pelanggaran Dari aplikasi Tok Tok Karena nanti Onyok dikira Anak kecil Punya wajah ganteng Manis Babyface Itu tidak selamanya Memberikan keuntungan Untuk onyok Kadang juga bisa Memberikan kerugian Seperti pada saat ini Biasanya Semua orang itu Senang gitu ya Punya babyface Punya wajah Seperti Anak kecil Padahal umurnya Udah 18 tahun Tetapi untuk Momen jualan Seperti itu Onyok tidak membutuhkan Wajah babyface Tetapi membutuhkan Looksnya Yang major Yang dewasa Resiko pun terpaksa Harus merubah lagi Bentuk rambut dari onyok Agar onyok ini Terlihat lebih dewasa Dan diperbolehkan Untuk life jualan Oke sahabat deonsu Demikianlah Updatean mimin Untuk kali ini Bagi siapapun Yang baru saja Bergabung Atau melihat channel ini Jangan lupa Untuk tekan tombol Subscribe Sampai jumpa Di video berikutnya Demikianlah Beberapa informasi Menarik Kisah inspiratif Dan sweet moment Dari keluarga deonsu Yang mimin Berhasil rangkum Dan bisa bagikan Kepada kalian Jangan lupa Untuk subscribe channel ini Biar kalian Tidak ketinggalan Update terbaru Dari keluarga deonsu Sampai jumpa Di video berikutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa